Nah, gue akan menjelaskan sedikit prosedur yang, maksudnya, pengalaman gue pas gue lagi di Ciputras itu. Pas gue nyampe di situ, kebetulan itu dokternya itu punya pasien lain, which is gue disuruh nunggu dulu, ngantri dulu. Jadi, gue pas lagi nunggu nih, gue datengin sama salah satu suster, dimana itu susternya itu suruh gue menempelkan kertas-kertas yang disuruh, yang sebenarnya itu kertasnya itu buat untuk menghitung kadar air, mencari tahu dulu kadar airnya itu cukup nggak untuk melakukan screening, kayak gitu. Pas gue masuk itu sih, dia ada dua mesin. Mesin pertamanya itu dicek, dan dia itu kayak ada disuruh lihat-lihat lah ada sinar birunya, ada sinar merahnya, kayak gitu-gitu. Di next mesinnya itu juga sama, ada kayak mesin yang untuk melihat cahaya kuning atau oren, kayak gitu-gitu-gitu. Sebenarnya sih nggak ribet, tapi dia itu cuma meminta kayak poninya dinaikin, biar lebih jelas, dan matanya digedein, kayak gitu-gitu-gitu. Tujuan untuk melakukan pralasik ini, ya mereka harus cari tahu dulu apakah cornea gue itu cukup kuat untuk melakukan lasiknya, kayak gitu-gitu. Tadi itu kan udah screening, sekarang itu kita melakukan pemeriksaan dasar, yang dimana itu kita cuma disuruh cek, ya seperti yang kita ditor kacamata gitu, yang kayak pakai mesin untuk cek minus kita itu berapa, sama silinder kita itu ada berapa. Kemudian itu dia ada salah satu mesin yang pakai tiup-tiupan gitu, gitu. Tiup-tiupan itu mau nggak mau sih sebenarnya bikin kaget sih, sebenarnya. Dia sebenarnya udah suruh kita itu, nanti pasti kaget ya ada tiupan angin atau apa, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita udah berekspetasi dia bakal tiup gitu, tapi tetap aja bisa kaget karena kan mata kita kayak gini, gitu-gitu, kayak kaget gitu kan. Gue disuruh pemeriksaan manual, jadi pakai kacamata yang biasanya ada pakai minus-minusnya, kayak gitu-gitu, yang minus sama yang silinder, yang pemeriksaan manual kayak gitu, gitu. Gue cek ternyata pas waktu itu perawatnya itu bilang kalau si ternyata silinder gue jomplang sama kacamata yang gue pakai. Jadi, dalam kacamata gue itu kan 1,25 si silindernya. Ternyata pas dicek, 2 katanya sih jauh, maksudnya jomplang banget sih, kayak gitu. Jaman-jaman sekarang kan kita gelap-gelapan lihat HP ya, kalau kita waktu lagi tidur ya, gitu. Ya, godaan sih. Kalau gak main HP, kita kan gak bagus kalau bisa tidur kan ya. Setelah gue udah beres pemeriksaan dasar ini, gue disuruh tunggu lagi. Kali ini tunggu untuk nganterian masuk ke konsultasi sama dokternya. Pas konsultasi, sebenarnya tunggunya itu bergantung berapa pasien yang sedang di handle sama si dokter. Kalau dokter gue ini kayaknya dihitung itu mungkin berada cepat kali ya. Gue nunggunya itu paling cuma 5 menit. 5 menit sih sebenarnya, 5 menit sampai 10 menit lah paling kayak gitu. Pas gue masuk itu, dokter itu langsung bilang normal gitu. Tentang gue itu normal. Statusnya itu bisa untuk melakukan laksik gitu. Dan laksiknya itu langsung dianjurkan sama dokter itu, relax smile. Pas waktu itu kan gue masih belum tau gue mau relax smile atau mau ventilasi kayak gitu kan. Kan gue masih bingung ya, maksudnya ventilasi kekurangannya apa kayak gitu-gitu. Dan pas udah beres dia menjelaskan, beliau udah menjelaskan relax smile, ya gue coba tanyain lagi untuk ventilasi itu kayak gimana. Ternyata itu emang ventilasi ini hasilnya itu bisa ada kemungkinan kejadian. Meskipun emang minim, tapi ada kemungkinan juga gitu. Sedangkan kalau relax smile ini, dia itu udah bilang kayak udah menjamin lah kayak minus sama selindernya itu udah pasti nggak ada di belakangnya kayak gitu gitu. Dan pas gue udah beres, gue disuruh tes covid-19. Jadi gue harus kudu swab antigen dulu. Jadi pas gue keluar, gue disuruh untuk ke di luar klinik, ada di sebelah kirinya atau di mana nih gitu. Nanti ada ruangan yang tersedia untuk melakukan swab antigen. Udah beres swab antigen, gue disuruh untuk cek darah. Cek darah itu kondisi darah gue apakah cocok untuk melakukan lasik. Ternyata itu pas gue, gue cek nih itu ada di sebelah kanannya di klinik, eye kliniknya Ciputra ini. Jadi di sebelah kanan itu ada untuk kedokteran umum lagi gitu. Dokter umum yang bakal membentuk kita cek darah kita gitu. Itu sih rata-rata sebenarnya mungkin 15 menit sampai setengah jam sih kita nggak cek karena kita kudu ngantri lagi gitu. Itu ada setengah jam atau 45 menit dan pas gue udah cek hasilnya itu normal. Yaudah dong gue udah dapet laporannya itu, gue balik lagi ke eye kliniknya lagi. Gue kasih laporannya itu ke bagian administrasinya di eye kliniknya itu. Tiba-tiba disamperin sama suster perawatnya. Dan perawatnya bilang kita coba cek lagi pemeriksaan dasar lagi untuk mata, untuk konfirmasi lagi apakah benar atau nggak. Sebenarnya sih gue nggak masalah pemeriksaan dasarnya diulangi lagi. Ya karena kan kita emang melakukan lasik dan kita harus emang konfirmasi lagi apakah benar minus gue kayak gini dan sedih dari gue kayak gini. Cuma pas akhir-akhir gue lagi melakukan pemeriksaan dasarnya kedua kali ini, gue kerasa mata gue capek sih sebenarnya. Kita berusaha untuk memaksimalkan hasilnya itu biar kita itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan sih sebenarnya. Udah melakukan pemeriksaan dasar, gue udah disuruh masuk ke dalam ruangan lasik. Jadi di dalam klinik Ciputra itu lu masuk, sebenarnya di dalam itu masih ada ruangan tunggu. Which is kalau kita pas masuk, sepatunya dilepas, kita ganti jadi sepatu Crocs. Terus kita pas masuk itu nanti disuruh masuk ke dalam ruangan ganti. Kita ganti ke baju kimono operasi kayak gitu-gitu. Sebenarnya, gue sebenarnya mau rekam ya untuk pas situasi gue masuk ke dalam situ, cuman dikarenakan sekarang kondisi ini lagi Covid, jadi gue mau suruh koko gue masuk gak diperbolehin. Karena kita membatasi orang-orang di dalam, which is sedih banget sih gue mau ngerekam mata gue itu sebenarnya sebagaimana di... Kayak gitu-gitu. Dan pas gue udah masuk, gue udah disuruh, gue disuruh tunggu dulu nih. Terus gue ada beberapa pasien di sebelahnya itu ada yang lagi menunggu, lagi di operasi, terus yang sebelahnya itu ada yang udah operasi. Jadi kayak dia itu duduk ngeistirahat dulu atau apa kayak gitu. Gue itu disamperin sama perawat yang sama ini, dia suruh, dia bilang, dia cerita kalau nanti setelah operasi, jangan sering baca buku. Maksudnya baca buku itu 5 menit aja ya. Terus nanti udah beres 5 menit, istirahat bentar, baru lanjut lagi kayak gitu-gitu gitu. Kurangi-kurangi HP, laptop kayak gitu-gitu. Jangan sampai terjadi lagi kayak minusnya itu bisa tinggi. Terus tuh udah diceritakan kayak gitu, gue ditetesin obat-obat bius mata gitu. Gue ditetesin tuh awannya itu kayak perih sementara, bukan perih banget, tapi kayak ada yang memegang gitu lah istilahnya kayak gitu. Terus lama-lama lu udah kerasa kayak mata-matamu itu udah mulai kayak mati, bukan mati rasa sih, kayak kaki lu udah duduk lama dan rasanya kayak gitu gitu. Gue lupa lah, ah kesemutan bener. Jadi kayak istilahnya mata-mata lu udah mulai kerasa kesemutan tuh di bagian-bagian sisi-sisinya gini gitu. Gue menunggu giliran tuh, terus tuh gue udah masuk, terus tuh udah dipanggil, mas udah boleh masuk gitu, dibilang kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak, ya gimana ya? Gue gak pernah operasi, cong. Jadi kayak, gue melihat meja operasi aja gue udah kayak dedegan gitu. Gue kan belum pernah liat ruang operasi itu kayak gimana dong pas di depan mata gue, selain biar di drama Korea atau di drama barat atau apa-apa kan udah pernah liat. Tapi secara liat langsung kan kayak agak dedegan gitu ya. Dan itu gue yang baring di situ gitu. Gue pas masuk itu, kacamata itu sebenernya udah disuruh lepas di luar dulu. Dan gue lagi langsung di arahin sama perawat satunya lagi. Jadi dia udah bilang, ini ada naikan, jadi kakinya agak naik lagi ya atau apa kayak gitu-gitu kan. Dan terus pas gue duduk, gue disuruh pegangin stress ball. Jadi ada dua stress ball nanti dikasih tuh. Ada dikasih dua stress ball gitu, nanti disuruh pegang. Dan pas gue pegang, gue disuruh baring. Dan nanti dia ada dikasih arahan, nanti kalau misalkan disuruh ngapa-ngapain, disuruh jangan bergerak, dia udah gitu gak usah bergerak atau apa. Jangan merespon balik, gak usah ngomong lagi kayak gitu. Dibilang kayak gitu. Karena katanya itu kalau misalnya kita ngerespon, nanti posisi untuk kayak matanya itu pasti akan gagal. Ada perubahan posisi mata katanya sih kayak gitu. Kalau misalkan kita disuruh jangan bergerak, kita itu kan jadi dedegan. Kadang gitu gak sengaja, terus kita ada perasaan kayak, oh gue bergerak gak ya atau apa ya kayak gitu-gitu. Kan jadi makin grogi gitu kan ya. Terus tuh pas gue udah masuk, gue udah baring. Gue disuruh ada diselipin guling di bawah kaki. Dan gue disuruh dikepegang stress ball gitu. Terus gue diselemutin. Gue diselemutin. Terus tuh pas digeser, gue ditetesin lagi mata. Dan itu tuh pun bisa ngeliat lagi digosok-gosok matanya. Kita lihat ada tisu digosok atau apa. Tapi gak merasakan sakit atau apa kayak gitu. Tapi pas lasik berujungnya itu, dia suruh kita itu melihat cahaya hijau. Cahaya hijau nanti dia bilang, nanti dalam waktu berapa detik yang bergerak kayak gitu-gitu. Pas waktu kita melakukan lasiknya itu, ternyata countdown beneran dari dokternya. Waktu itu langsung memutih mata-matanya. Jadi gak bisa kelihatan apa-apa, warnanya tetap putih. Dan waktu digeser keluar, si dokternya bilang fokus lagi ke cahaya putih. Jadi nanti kalau di bagian kondisi matanya itu, nanti lu bakal cuma melihat putihannya gitu. Dan digesek-gesek lah sama dokternya. Gak kelihatan sebenarnya gesek dokternya apa atau apa. Tapi lu bisa merasakan ada gesek-gesekan gitu. Setelah itu, udah ditarik keluar atau dibersihin sama dokter, kita baru bisa kelihatan. Tapi kelihatan itu, kondisinya itu kita masih kayak agak kabut-kabutan sih. Gak kelihatan apa-apa atau gimana kayak gitu. Kondisinya itu ya kita masih kayak ngerasa baru dibangun lah kayak gitu gitu. Nah, setelah itu, kita disuruh istirahat dulu. Kita udah keluar dari ruang operasi sendiri. Sebenarnya gak sendiri. Pasti diarahin lagi sama perawatnya. Terus kita disuruh tunggu duduk di luar dulu, istirahat bentar. Baru udah istirahat bentar, nanti kita baru keluar lagi. Kita baru ganti baju, terus kita baru keluar. Udah itu, udah keluar, nanti kita baru ke bagian administrasi, nanti kita dikasih obat. Dijelasin obatnya atau apa, kayak gitu-gitu. Terus kita udah kayak, actually sebenarnya itu, yang waktu yang gue habisin itu ada totally 4 jam. 4 jam itu, sebenarnya operasi lasiknya itu bentar doang. Satu mata paling 5 menit. Gak lama, gak pake lama. Serius, sakit enggak? Cuma after effect-nya aja. Berasa mata itu berat sih. Gue kan pas udah keluar itu, gue kan dikasih Google-nya tuh. Google kacamata, kayak gitu-gitu. Itu tuh pas waktu keluar itu, emang sih orang-orang pasti ngeliat ini orang kenapa ya pake Google berenang itu. Padahal itu bukan Google berenang. Mata itu emang kerasa berat, dan semua itu kayak kerasa kayak silau gitu. Dan pas gue lagi percanaian pulang itu, gue berusaha untuk tutup mata gue, dan gue gak liat apa-apa lagi gitu. Karena gue udah kerasa berat banget mata itu. Dan gue pas balik, makan bentar, udah itu gue langsung tidur. Gue terus tidur. Jadi di kata dokter itu, penyembuhan itu ada 4-6 jam. Dan setelah gue operasi, setelah gue operasi, dan gue berusaha untuk istirahat, tidur mungkin sekitar 1 jam, 2 jam. Tapi itu total setelah 4 jam itu, gue udah merasa baik sih. Baikan sih sebenarnya. Udah itu kayak, oke lah. Mungkin agak sedikit ting-ting gitu, agak sedikit kerasa sengit-sengatan-sengatan gitu lah gitu. Cuman gak perih banget. Jadi gue, sebenarnya gue ke Ciputra itu, gue gak menyesal sih. Jadi kayak pas waktu ke Ciputra ini, berusaha untuk membuat kita itu senyaman mungkin. Jadi, biar gak terlalu tegang waktu kita lagi ada operasi, atau lagi ada pengecekan kayak gitu-gitu. Jadi, I want to say thank you to Ciputra iClinic dari sini ini. I am very satisfied with all of your service. Dan thank you juga kepada dokter Bangbang yang udah melakukan lasik kepada mata saya, dan me-assurekan saya, biar saya bisa senyaman mungkin pas saya melakukan relax mail ini. Dan kepada youtubers juga sudah melakukan, sudah meng-sharekan experience-nya kalian. That's all. Semoga video yang ini juga bisa dapat bermanfaat buat untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian juga masih merasa kurang garanti, silahkan kalian boleh lihat juga untuk para youtubers yang lain yang dapat men-sharekan experience-nya mereka. Thank you guys. Mungkin video selanjutnya itu kita dapat ketemu lagi. Mungkin saya akan share-share video review gue, dari mungkin nonton-tontonan apa, K-drama, atau anime gitu. Thank you guys. See you next time. See you next time.